jadi kita zoom lagi dan tidak pecah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama mojib disini di video kali ini kita akan belajar bersama cara desain kalender 2020 ukuran A3 dari Android yaitu menggunakan aplikasi Pixlab nah sebelum saya lanjutkan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like juga dan komen agar channel ini semakin berkembang dalam mengembangkan inovasi terbaru tentang desain menggunakan aplikasi Pixlab oke langsung saja kita masuk pada aplikasi Pixlab nya nah disini kita gunakan ukuran A3 cara merubahnya adalah kita klik menu ini lalu kita pilih image size nah ukuran A3 itu 42 cm cm x 29,7 cm itu umumnya A3 ya nah disini lebarnya 29,7 cm kalau kita buat di aplikasi Pixlab kita gunakan kita bulatkan saja ya 29,7 cm dan tingginya tadi 42 cm jadi kita bulatkan menjadi 4,200 cm lalu kita oke nah seperti ini teman-teman ini kita hapus terlebih dahulu ya nah di background ini kita ubah terlebih dahulu saya akan menggunakan warna putih polos nah setelah itu kita akan memasukkan template-template kalender yaitu jadi dari mulai Januari sampai Desember ada 12 template-nya ya teman-teman nanti bisa kalian download di link deskripsi sudah saya sertakan ya tinggal kalian download saja nah cara memasukkannya kita masuk pada menu segi 6 lalu kita pilih import setelah itu kita masuk pada file yang sudah kita persiapkan ya disini kita sudah mempersiapkan kita cari yang Januari dulu ini dia teman-teman Januari kita oke nah Januari kita masukkan ya teman-teman nah disini kita gunakan baris 4 dan ke bawah 3 jadi 4 kali 3 menjadi 12 nanti ya ini kita perkecil kira-kira-kira kita kecilkan dengan ukuran 20 ya biar nanti muat untuk 4 ya nah setelah itu ini ukurannya 20 ya kita cek apakah ukurannya 20 ya 20 nah setelah itu kita masukkan lagi seterusnya sampai Desember ya teman-teman Januari Februari nah Februari kita tempatkan disini berarti position kita ubah menjadi ukuran 20 dan seterusnya saya akan men-skip nah setelah kita masukkan seperti ini teman-teman ini ya teman-teman jadi diurutkan dari Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September ataupun November nah seperti ini teman-teman setelah itu biasanya di kalender itu yang paling atas itu dikasih gambar-gambar ya teman-teman nah disini temanya saya akan membuat gambarnya itu dari fotonya Zair Media sudah saya ambil dari Instagramnya Zair Media bisa kalian follow nah caranya memasukkan ini kita masukkan menu import oke kita masuk di Youtube ini kita masukkan terlebih dahulu ya Habib Ali Zainal Abidin dari Pakaman kita ubah ukurannya menjadi seperti ini nah ini kita balik menjadi menghadap ke sana dengan cara klik color lalu kita pilih yang ini cermin ini lalu kita cintang dan kita tempatkan disini nah setelah itu kita masukkan lagi gambar Habib Lutfi kita pilih import pilih galeri dan kita pilih ini kita cintang dan kita sesuaikan besar kecilnya ini teman-teman lalu kita pilih paling bawah tube bag ini nah jadinya seperti ini nah seperti itu selanjutnya kita kunci kunci ya kunci dan yang ini juga kita kunci nah seperti ini ya teman-teman Habib Lutfi bersama Habib Ali dan Abidin nah setelah itu kita buat backgroundnya jadi background yang bagus biar tidak polos putih ini kita masukkan lagi dari import kita masuk galeri kita pilih album ini sudah saya persiapkan ya teman-teman nah seperti ini kita perbesar kira-kira segini nah setelah itu kita tematkan di belakang nah seperti ini setelah itu ini kita kunci lagi nah foto Habibnya ini kita geser sedikit kita kita kunci kita kunci nah setelah itu kita masukkan shadow untuk menutupi bagian ini ya teman-teman atau tidak ditutupi tidak apa-apa nah setelah itu kita masukkan shape untuk menempatkan tulisan kalender disini kita gunakan shape ke segi ke segini kita atur segini kalau kita habibnya nah warnanya kita ubah menjadi warna hijau setelah itu kita masukkan tulisan kalender 2020 dengan cara klik tombol A kita pilih text lalu kita edit kita edit lalu kita oke kita tempatkan disini dan disini kita ubah fontnya menjadi font namanya itu abril file ini bawaan dari aplikasi bislab sendiri ya teman-teman lalu kita oke dan disini kita ubah menjadi warnanya putih putih lalu kita cinta kita tempatkan di tengah-tengah nah seperti ini kalender 2020 nah setelah itu kita masukkan nama habib ini dan habib ini kita masuk pada text lalu kita edit disini kita gunakan langsung saja habib lutfi lalu kita oke dan kita tempatkan disini kita nah fontnya ini kita gunakan yang namanya font awisom disini saya gunakan font awisom bisa kalian download di link deskripsi sudah saya cantumkan juga nah awisom dan setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna kuning mungkin cocok kita ubah kuning jentang dan stroke nya kita ubah menjadi warna biru seperti ini nah setelah itu kita copy juga untuk habib ali kita tinggal copy saja lalu edit kita edit namanya habib ali dan oke setelah itu kita tempatkan samakan ukur samakan ini ya lalu kita pilih posisi kita geser nah jadi seperti ini habib lufi dan habib ali disini di bawah kita tulis nama lengkapnya juga ya dengan cara kita masukkan lagi text lalu kita pilih edit nah nama lengkapnya adalah bin bin hashim nah disini kita perkecil ini habib dan habib ali ini ini kita perkecil sedikit ya menjadi ukuran sudah sudah ini kita ubah font 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 ini saya gunakan yang top part reguler bisa kalian download juga di link deskripsi sudah saya cantumkan kita kita tempatkan disini dan kita ubah warnanya menjadi warna putih ya teman-teman ini kita ubah warnanya biru saja ya lalu stroke-nya kita ubah menjadi warna putih ini lalu disampingnya lagi habibali ini kita copykan saja dari sini kita pilih copy ini kita edit habibali lalu kita tempatkan disini nah ini foto habibnya ini kita geser ke atas sedikit ya teman-teman nah setelah itu kita kasih disini tuh kayak ornamen-ornamen putih ya disini kita masuk pada save menu segi 6 kita pilih save dan kita pilih yang bulat Nah kita berbesar kira-kira segini ya sini kita gunakan warna biru atau apa ya terserah kalian yang cocok saja disini bisa gunakan yang biru ya lalu kita centang dan disini kita ubah di back Nah kita copy kita berkecil agar tidak sama dengan yang itu kita ubah di oke tempatkan lagi disini kita ubah copy lagi nah kita kunci semuanya nah kalender 2020 ukuran A3 ini bisa kalian cetak di ukuran A3 dan tidak pecah jika kalian ingin mencetaknya di ukuran yang lebih besar bisa kalian ubah saja ukuran size-nya di kalian cari saja ukuran size-nya nah disini kita sudah selesai kalender 2020 nya kita simpan projectnya save as project ini kita namain bebas lalu kita oke dan setelah itu kita langsung save as image saja kita save to gallery kita tunggu sampai ada saving image dan sudah tersimpan mari kita cek di galeri kita pilih yang ini nah sudah kesimpan teman-teman dan hasilnya selesai ini adalah ini seperti ini teman-teman kita zoom ya Nah jadi kita zoom lagi dan tidak pecah teman-teman sama sekali tidak pecah nanti kalau kalian cetak tidak pecah aman terkendali nah seperti ini teman-teman bisa kalian buat untuk dicetak maupun dijual lagi maupun dibagikan pas acara ada pengajian mau dijual di acara pengajian bisa saja terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat bagi kalian yang memiliki bisnis desain dan tidak mempunyai media untuk mendesain semoga bermanfaat dan saya pamit jangan lupa untuk subscribe like comment dan sub agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wamabarakatuh salam piksla bris indonesia hai 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 hai